Program pemberian obat pencegahan masal atau POPM untuk mencegah penyakit filari kasis telah dimulai pada tanggal 20 Oktober dan akan berlangsung hingga 20 November 2023. Sampai saat ini sudah sekitar 12% atau 11.984 orang dari total sasaran, 110.037 orang yang berusia 2 hingga 70 tahun dan harus minum obat kaki gajah. PLT Kepala Dinas Kesehatan Belitung Timur, Sayono, mengungkapkan masih ada 98.054 orang yang belum meminum obat ini. Ia pun mendorong agar masyarakat aktif mendatangi puskesmas serta fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan obat tersebut secara gratis. Sayono mengungkapkan pihaknya akan terus melakukan upaya untuk memastikan bahwa seluruh sasaran dari program ini dapat menerima obat pencegahan filariasis sesuai jadwal yang telah ditentukan. Ia memastikan bahwa pemberian obat ini gratis, sehingga jika masyarakat didatangi oknum yang tidak bertanggung jawab yang diharuskan membayarkan sejumlah uang, maka harus ditolak. Ia ingin masyarakat terbebas dari penyakit kaki gajah karena gejala-gejala awalnya yang tidak terdeteksi bisa membuat masyarakat lengah. Ada pun program pemberian obat pencegahan masal atau POPM ini merupakan salah satu langkah strategis dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit filariasis di wilayah ini. Dalam hal ini, pemerintah Lepupaten Belitung Timur mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung dan aktif berpartisipasi dalam program ini. Guna tercapainya kondisi kesehatan yang optimal di masyarakat Belitung Timur. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.